Intro Sahabat YKB senang dapat menjumpai saudara dalam acara wasiat kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita Saya Pendeta Aldo dari GKI Banjar Negara dan renungan kita hari ini Jumat 7 Juni 2024 berjudul Kado dari Tuhan didasarkan pada Masmur 138 Saudara sebelum kita merenungkan firman Tuhan mari kita bersatu di dalam doa Tuhan hari ini kami mau membaca dan merenungkan firmanmu kami mohon pimpinan roh kudusmu supaya melalui hikmat dari roh kudus kami beroleh pengertian untuk dapat menangkap isi firman Tuhan dan bertumbuh melaluinya terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Saudara yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah Masmur 138 ayatnya yang ketiga dengarkanlah firman Tuhan pada hari aku berseru dan menambahkan kekuatan dalam jiwaku Saudara-saudara ku kita pasti pernah memberikan kado kepada seseorang yang sangat dekat dengan kita ketika memberi kado kita akan berpikir untuk menentukan kado terbaik harapannya kado yang kita berikan bisa bermanfaat demikian juga dalam relasi dengan Tuhan ia selalu memberikan kado kepada kita sesuatu yang bermanfaat bagi hidup kita Pemasmur menceritakan bagaimana ia mendapat kado dari Tuhan ketika dalam pergumulan Pemasmur memandang pergumulan itu tidak sekedar pergumulan namun melalui pergumulan itu Pemasmur justru merasakan Tuhan hadir dalam hidupnya dalam pergumulan Pemasmur berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawabnya Tuhan menambahkan kekuatan dalam jiwanya Pertolongan Tuhan membawa sukacita bagi pemasmur Sejaraku pertolongan Tuhan kekuatan yang Tuhan berikan dalam jiwanya adalah kado dari Tuhan Pertolongan Tuhan bukan dengan tiba-tiba membinasakan musuhnya atau tiba-tiba mengubah hidup yang tidak baik menjadi hidup yang sangat baik Melainkan pertolongan Tuhan dengan menambahkan kekuatan Kekuatan itu bersumber dari Tuhan Sejaraku di dalam pergumulan hidup tetaplah berseru kepada Tuhan Andalkanlah pertolongan Tuhan Jawaban Tuhan pada seruan kita tidak selalu sesuai dengan yang kita inginkan Namun satu yang pasti saudaraku ketika kita berdoa Tuhan menjawab dengan menambahkan kekuatan bagi jiwa Itulah kadu terindah dari Tuhan bagi kita Kabar baiknya kita bisa mendapatkannya setiap hari Sejaraku mari kita percaya dan memohon agar Tuhan menambahkan kekuatan di dalam jiwa kita Membuat hati kita kuat dan percaya kepada jalan dan rancangan Tuhan Amin Mari kita bersatu di dalam doa Tuhan Allah yang baik kami mengucap syukur kalau kami boleh terus berkomunikasi dengan Tuhan di dalam kehidupan kami hari demi hari Bahkan Engkau Allah yang begitu peduli dan mengasihi kami sehingga segala hal boleh kami bawa di hadapanmu Tuhan tidak ada yang lain yang dapat kami andalkan selain Engkau Karena itu biajarlah kami Ajarlah kami agar kami terus mengandalkan Engkau saja Dan mengarahkan diri kami untuk percaya kepada rancanganmu Karena di dalam itu semua Tuhan akan memberi kekuatan kepada setiap kami Terima kasih ya Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Demikianlah saudara-saudara renungan kita hari ini Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain Tuhan memberkati Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih